Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ada informasi dari Satreskrim Polres Cirebon, Kota Jawa Barat yang menggeledah rumah Pegi alias Perong, salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bersama Polda Jawa Barat, Satreskrim Polres Cirebon menggeledah rumah Pegi untuk mencari bukti-bukti terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penggeledahan berlangsung selama tiga jam. Polisi juga memeriksa tiga orang, antara lain ibu dan dua adik Pegi. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Di sini adalah lokasi atau alamat yang yang merupakan kediaman berdiam daripada sodara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang lagi Pak? Ada berapa orang yang ditemui Pak? Yang ditemui berapa orang? Di dalam tadi ada tiga orang. Siapa aja itu? Tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa lagi. Penggeledahan rumah Pegi terduga terlibat pembunuhan Vina menyita perhatian warga sekitar. Mereka penasaran dan kembali mengingat kasus yang pernah ramai di tahun 2016 silam. Seorang warga menyebut pada 2016 polisi pernah menginvestigasi dan Pegi membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Vina. Pegi ini apa kesehariannya? Kerja bangunan. Poli? Poli. Di sini kerjanya? Ada di sini, ada di Bandung. Kalau ini, seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Ya waktu tahun 2015 saya yang ke sini sih, interogasi sih. Polisi banyak, apa sih kejadian malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa aja di sini, di Bandung. Pada saat itu? Waktu tahun 2016. Jadi polisian bawanya, motornya ditarik. Kata polisiannya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin. Tapi nggak muncul-muncul karena Peginya nggak merasa melakukan. Karena waktu kejadian tadi. Informasi dari ibunya? Iya. Kebar penangkapan Pegi alias Perong, satu dari tiga DPU pembunuhan Vina dan Eki membuat keluarga di Cirebon bahagia. Mereka berharap dua pelaku lainnya yang masih DPU juga segera ditangkap dan diadili. Hal ini juga diungkapkan oleh pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Selain berterima kasih melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris mengapresiasi kinerja Pol dan Jawa Barat usai menangkap satu dari tiga DPU pembunuhan Vina. Selain itu, Hotman juga meminta agar oknum yang menyatakan kasus Vina adalah kecelakaan tunggal untuk diusut. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPU sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana or oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang-benerang tidak ada kelihatan rekayasa. Setelah burun selama delapan tahun, polisi akhirnya menangkap Peggy alias Perong, satu dari tiga DPU kasus pembunuhan Vina, yang kasusnya terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Jabar menyatakan penangkapan Peggy yang bekerja sebagai kuli bangunan dilakukan selasa malam di Bandung. Penangkapan Peggy hasil kerjasama dengan Mabes Polri dan mendengarkan kesaksian terpidana lain kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih menjalani hukuman. Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buru bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPU. Kasus pembunuhan Vina dan Eki menyedot perhatian. Kini kuasa hukum terpidana Rivaldi mengungkap kejanggalan dalam penangkapan giliannya. Dalam surat penangkapan giliannya pertanggal 30 Agustus 2016 tertulis untuk Dugaan penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan pembawaan senjata tajam dengan ancaman Undang-Undang Darurat. Namun tiba-tiba Rivaldi digabungkan dengan tujuh terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rivaldi juga mendapatkan tindakan tidak manusiawi dan diminta mengaku atas nama Andika selaku eksekutor pembunuhan Vina dan Eki. Cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali, tidak saling kenal. Hanya kata penyidik, polisi lah, gak tahu petugas ya. Kita ngomong apa, penyidik bukan penyidik ya. Itu Andika, mereka ngomong termasuk si... Sudirman mengatakan tidak, saya juga tidak kenal. Jadi dia bukan Andika, tapi disuruh seolah-olah dialah Andika. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyidikan ulang dari semua petunjuk, saksi-saksi dan informasi dari warga untuk menangkap dua buronan yang tersisa.